Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dipermudah segala urusannya dilancarkan tem dilancarkan rezeki nya ya teman-teman di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini ya bagaimana cara membuat manisan mangga ya mengolah mangga kalau dari pohon sendiri itu sayang ya bingung kadang kalau udah mateng juga bosan ya Tusan Alhamdulillah ya ini udah sisa ngebagi tetangga terdekat ya jadi ini saya udah ada yang mateng terus ada yang matengnya itu separoh mateng separohnya ini Mungkin saya manennya itu masih terlalu muda ya jadi belum ada sebagian ya ada yang udah mateng ada yang mengkel gitu jadi nah ini biar tidak mubah ya dan disini saya akan mengolahnya menjadi oh mangga manisan apa manisan mangga ya nanti saya akan bekuin untuk ide jualan ya lumayan kan ngemanfaatin mangga Tusan Kulkas ya teman-teman oh iya yang baru menemukan channel Eni Asgar seperti biasa ya teman-teman jangan lupa di subscribe like and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Eni biar apa selalu semangat membuat video-video selanjutnya ya teman-teman dan teman-teman juga tidak ketinggalan mel untuk melihat video terbaru dari saya ya teman-teman semoga video-video sederhana karena ini ada manfaatnya ya teman-teman terus untuk yang sudah menyescribe ya saya doakan banyak-banyak terima kasih ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga rezekinya terus melimpah mengalir dan selalu bahagia ya teman-teman yuk simak videonya saya disini Oh jangan di skip skip ya biar tidak salah paham nyata teman-teman disini saya akan mulai mengupasnya ya ini mangga semana lagi ya teman-teman teman-teman kayak gini nih ini harusnya udah manis banget ya tapi mungkin karena matengnya apa tuanya belum terlalu tua banget sebagian tapi ada yang manis-manis asem gitu ya biasanya ini kalau dipanennya udah mengkal dari pohonnya ya biasanya manis tapi entah kenapa ini ada asem-asemnya ya teman-teman jadi saya biar tidak mubah ya dimasak bikin manisan aja ya teman-teman jadi awet ya makanannya awet tahan lama tanpa pengawet jadi boleh di pakai ide ya buat jualan ya anak-anak kan sukanya makan-makan seperti ini sini matang kayak gini ya teman-teman lakukan aja semuanya kupas ya ini memang masih keras ini cutih paling tuh ini masih keras soalnya berarti masih muda ya teman-teman tapi ini enggak papa kalau dibikin manisan ya jadinya enak renyah-renyah gitu rangu kalau udah masukin kulkas jadinya rangu teman-teman kalau punya kulkas itu dimanfaatin ya teman-teman jadi punya makanan itu supaya tidak mubah gitu dibikin apa gitu ya teman-teman jadi sayang ini lakukan aja semuanya kupasin semuanya sampai kelar nih ya teman-teman lumayan kan ada berapa buah ya banyak banget disini saya motonginya kayak gini-gini ya tapi bebas ya teman-teman selera teman-teman gimana maunya ya teman-teman semua lakukan seperti ini ya diirisin lalu nanti akan tambah-tambahkan garam gula gitu ya teman-teman simak videonya nyampe akhir ya teman-teman ini ya teman-teman dapat sih gini ini teh nyampe tangannya ke iris juga teman-teman nah disini teman-teman ini juga yang mau dimakanannya kasih anak-anak ya teman-teman ini matang banget manis banget ini enggak semana lagi itu nih dalamnya kayak gini ya kayak terlihat apa sih keras-keras gitu tapi enak banget ini ya nih seperti ini enak manis banget ya dan ini karena sebagian ada yang masih mengkel mentah gitu ya keras sebagiannya jadi akan saya dibikin manis banget dan tambahkan ini gulanya ya ini saya ukuran setengah kilo ya masukin seperti ini oke lihat teman-teman seperti ini ya masukin semuanya nih setengah kilo ini saya masukin gula ya lihat teman-teman ini nih didiemin ya nyampe gulanya itu meleleh mencair ya teman-teman baru bisa saya bungkusin ditaruh di freezer ya ini ya teman-teman ini saya sengaja enggak pakai garam ya jadi tuh warnanya kayak getah-getahnya itu enggak ini ya enggak hilang ya nih jadi agak hitam gini ya teman-teman soalnya kalau kenapa enggak saya kasih garam dulu enggak rendam pakai garam dulu ini kan matang ya sebagiannya itu kebanyakan matang jadi saya langsung pakai gula nah kalau teman-teman ya jika membuat manisan mangga posisi yang matang masih keras direndam pakai air garam dulu ya teman-teman kalau di sini kan udah posisinya udah kebanyakan yang matang terus ini juga ada walaupun putih ini udah ada kayak empuk-empuk gitu ya teman-teman jadi sini saya udah papa ya ini udah meleleh gulanya udah mencair jadi disini saya bungkusin seperti ini ya nih nih pakai bungkusan ukuran plastik ukuran 7x15 ya ini seperti ini sudah nama suka enggak ya ini sudah tunjuknya yang melahkan buah kupuruk jokur diーヶ, oke tá lebih fokus dijitik ya dipungkuknya dia tengah air muy malam mahu sukun楚 gue ya ni ini saya ukuran kasih lagi ya saya untuk ukuran jual seribu ya teman-teman enak banget ini ini saya jual ukuran seribu ya ini nanti saya akan bekuin terus ini boleh di step plus ini gini ya teman-teman boleh ini caranya supaya tidak gumpah ya takutnya ada jatuh ini lipat lipat lagi ini ya lipat dan ini lipat lagi ya teman-teman terus ujungnya itu lipat lagi seperti ini seperti ini ya teman-teman lalu step plusnya di hector seperti ini jadi aman ya walaupun ini juga ini saya susunin disini ya teman-teman ini setelah itu ini simpon ya di freezer ya teman-teman teman-teman nih jadinya ini keras-keras rangu ya nantinya kan membeku jadi enak rangu kalau yang mentah ya ini udah yang matang enak aja ya teman-teman nih manis yang matang itu manis tambah manis kalau yang putih jadinya manis asem ya teman-teman asem manis asem manis ini sayang ya teman-teman sekarang kan musim mangga kalau teman-teman banyak mangga gitu ada kulok pas boleh di ide-ide buat jualan ya teman-teman nambah-nambahin warung jajanan anak-anak ya teman-teman seperti ini ya lakukan aja semua bungkus kayak gini ya teman-teman nih teman-teman udah jadi ya dan ini hasilnya nih seperti ini ya penampilannya nih ada kuahnya juga ya teman-teman ini tinggal nyimpen di kulkas dibekui dan nanti airnya juga akan ikut beku ya enak ini suka banget anak-anak sekolah jajanan seperti ini jajanan ini ya sekian dan terima kasih video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati